Kipas mini USB ini bisa dibilang kecil-kecil cabai rawit, karena walaupun ukurannya kecil, tapi memiliki berbagai fitur yang menarik. Wah, penasaran? Stay tune di Gotama Production. Halo teman-teman, kembali lagi di Gotama Production. Nah, kali ini saya ingin mereview sebuah kipas angin mini yang katanya selain harganya terjangkau, tapi mempunyai beberapa fungsi yang cukup menarik. Nah, mari kita langsung unboxing dan review singkat. Nah, ini dia barangnya. Robot 3-in-1 USB Mini Fan 2000mAh. 3-in-1 itu apa? Yang pertama, handheld. Handheld itu mungkin portable ya. Kedua, foldable. Small and flexible. Oh, gitu. Foldable jadinya ya. Ya, jadi ini memang ukurannya kecil ya. Jadi, fleksibel ya. Portable lah. Up to 8 jam pemakaian ya. Wah, ini berarti irit nih. Tapi nanti saya coba ya. Dan ketiga adalah charging for phone. Jadinya, mini kipas ini selain buat kipas, tapi dia bisa juga untuk charging handphone atau device lain ya. Mungkin. Nah, kita coba ya. Ini ada kabel USB. Tuh, ya. Ini masih USB type B. Nah, oke. Yang kedua. Nah, ini ada panduan penggunaan. Tuh, panduan penggunaan. RT-BF11. Wah, ada kartu garansinya juga ya. Nih. Tuh, dapet kartu garansi. Berani ngasih garansi, biasanya ya cukup baik ya. Harganya pun murah. Saya beli ini kurang lebih harga Rp70.000an. Tepatnya Rp77.000an. Di si hijau. Mungkin mau beli di merah atau si oran juga sama aja ya, kurang lebih ya. Oke, kita buka. Nah, ini dia barangnya. Nah, ini dia barangnya. Robot minivan. Ini mungkin kalau di kamera terlihat secara build quality biasa ya. Karena ini plastik ya. Ini full plastik ya. Cuman ini tidak seperti plastik murahan. Menurut saya ini build quality-nya cukup kuat. Dan nyaman di genggaman ya. Di genggaman kayak gini. Jadi kayak bukan barang murahan deh. Oke, sebelum saya menyalakan. Saya ini sini ada konektornya ada dua. Yang pertama adalah ini USB type B. Mungkin ini buat nge-charge kipas angin ini ya. Yang kedua ada USB. Interface di USB biasa. Nah, menurut saya ini untuk nge-charge handphone. Nanti kita coba langsung ya. Oke, sekarang saya mau coba nyalakan ya. Ini tombolnya nih. Tombol nyala ini ya. Kita coba. Tuh, nyala. Wah. Ternyata ini bisa tiga speed. Nih, saya coba ya. Ini mati. Saya coba nyalakan. Pencet sekali. Ini speed pertama ya. Ini kedua. Makin kencang. Dan terakhir ketiga. Tuh. Yang ketiga tuh anginnya ini. Pincang. Pincang juga ya. Enak ini. Ini dinamo seukuran begini. Anginnya pincang kayak gini ya. Enak. Ini speed pertama. Speed kedua. Suaranya makin kedengar ya. Ini yang terakhir. Nah, makin terdengar juga kan. Tapi enak. Hmm, sejuk. 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 Dan portable. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Nah, setelah ini saya ingin mencoba. Fungsi dari USB ini. Apakah bisa benar-benar untuk ngecas handphone saya. Nah, yuk. Kita lanjutkan. Saya kebetulan ada. Ini saya handphone. Ini ada colokan. Saya coba langsung colokin di sini. Colokin di sini. Ya. Oke ya. Colokin. Lalu saya masukkan ke handphone saya. Nih. Coba. Nah, ini ngecas. Tuh. Ngecas ya. Mantep ya. Jadinya ini bisa buat ngecas juga ya. Sebagai powerbank. Walaupun ini kapasitasnya cuma 2000 mAh. Ya, lumayan lah. Nah, saya mau coba. Ini kan lagi ngecas ya. Saya mau sambil menyalakan. Saat lagi ngecas, kipasnya itu bisa dinyalakan juga. Jadi multifungsi sekaligus. Lagi ngecas, tapi kita bisa sambil ngadem. Mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Nah, oke teman-teman. Kesimpulan buat saya tentang kipas angin ini. Merk robot 3-in-1 USB Mini Fan 2000 mAh itu adalah sangat recommended. Kenapa saya bilang sangat recommended. Karena dengan harga sekitar Rp70 ribuan aja. Udah mendapatkan kipas angin mini. Flexible. Seperti ini. Anginnya juga ada 3 speed. Dan menurut saya cukup kencang ya. Dan ini pun bisa untuk charger handphone. Jadi fungsinya banyak ya. Terus juga, saya juga belum mencoba ketahanan baterai ini. Karena saya pun juga baru beli. Nanti mungkin kalau ada mau sharing-sharing di komen demo ini. Mungkin ada yang sudah pernah menggunakan. Itu berapa lama sih sebenarnya? Apakah benar 8 jam? Seperti yang dikatakan. Seperti yang distributor ini claim ya. Sebanyak 8 jam. Oke teman-teman. Cukup sekian unboxing dan review singkat Mini Fan Robot ini. Yang menurut saya sangat recommended. Dengan harga dan fitur-fiturnya yang ada di sini. Nah, akhir kata. Jangan lupa like, subscribe, dan silahkan komen apabila ingin sharing-sharing. Sampai ketemu lagi di Gotama Productions selanjutnya. Bye-bye!